Pertukaran serangan antara Manchester City dan Inter Milan telah dimulai menjelang final Liga Champions. Pimpinan Inter Milan BP Marota menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Manchester City yang dianggap sebagai simbol kekuatan finansial. Pertandingan terakhir Liga Champions musim ini akan diadakan di Stadion Atatürk Istanbul, Turki. Pertandingan akan dimainkan pada Minggu 11 Juni 2023 di Nihari WIB. Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim karena merupakan kesempatan bagi mereka untuk meraih trofi ketiga pada musim ini. Manchester City bertekad untuk meraih treble winner, sementara Nerazzurri berharap bisa menjadi juara Liga Champions untuk keempat kalinya. Kekuatan City mengerikan Untuk Inter Milan, pertandingan final ini akan menjadi kesempatan mereka untuk memenangkan trofi si kuping besar yang keempat. Sementara itu bagi Manchester City, pertandingan puncak musim ini merupakan kesempatan pertama mereka untuk meraih gelar tertinggi dalam kompetisi antar klub Eropa sepanjang sejarah klub. Walaupun belum pernah memenangkan trofi Liga Champions, Manchester City tetap diunggulkan dalam pertandingan ini. Hal ini disebabkan oleh kekuatan yang lebih besar yang dimiliki The Citizen dibandingkan dengan Ine Razuri. Dalam hal statistik, kekuatan tim Manchester City lebih unggul dalam jumlah pemain yang dimiliki. Tak hanya itu, pas keakuisisi oleh Seh Mansur, Manchester City memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Berdasarkan informasi dari Transfermark, nilai skuad Manchester City mencapai 1,05 miliar euro atau setara dengan 16,7 triliun rupiah. Sementara itu, Inter Milan hanya memiliki nilai timnya setengahnya, yaitu 534,45 juta euro atau sekitar 8,5 triliun rupiah. Inter melawan simbol kekuatan uang Walaupun The Citizen menjadi lambang kekayaan dalam dunia sepak bola, Inter Milan tidak gentar. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh BP Marota sendiri. Menurut laporan Football Italia, Marota mengungkapkan bahwa keuangan memang mendukung perkembangan sepak bola. Namun, ia menegaskan kepada Manchester City bahwa uang tidak selalu menjamin keberhasilan. Dia mengumumkan bahwa tim yang dipimpinnya sudah siap untuk menghadapi tantangan dari tim yang dilatih oleh Pep Guardiola. Dalam dunia sepak bola, keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang mengeluarkan uang paling banyak, meskipun banyak yang menganggap demikian. Kata Marota Manchester City pantas untuk mencapai final ini dan menjadi kekuatan finansial dalam olahraga ini. Namun, kami berkeinginan menjaga posisi kami di sini. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa saat klakson mereka berbunyi, kami akan membalas dengan memperdengarkan lonceng kami. Inilah keindahan olahraga, di mana perkiraan bisa dibatalkan. Kami mengakui siapa yang diunggulkan, namun kami berharap untuk memberikan kesan yang positif dan menyadari bahwa impian dapat menjadi kenyataan. Tambah Marota Marota mengapresiasi kinerja pelatih inter Simone Inzaghi yang berhasil membawa tim ke final Liga Champions 2022-2023. Selain itu, tim besutannya juga berhasil meraih dua trofi musim ini, yaitu Coppa Italia dan Supercoppa Italiana dalam dua musim berturut-turut. Inzaghi berhasil mengatasi kritik yang dilayangkan oleh eksekutif klub dan mampu memberikan hasil yang memuaskan. Pelatihlah yang pantas mendapat penghargaan atas prestasi ini, kata Marota. Meskipun saya memberikan kritik dan tekanan padanya, dia berhasil menghasilkan musim yang luar biasa. Tambah Marota dalam wawancara dengan Sky Sport Italia dan Sport Mediaset, seperti yang dilaporkan oleh Football Italia. Inter bingung pilih antara Lukaku atau Zeko Keputusan penting di kubu Inter adalah memilih striker untuk pertandingan final. Inzaghi masih harus memilih antara Lukaku atau Edin Zeko untuk starter pertandingan final. Marota juga menyentuh soal penyerang di Nerazzurri. Sebab kedua pemain depan mereka saat ini berada dalam keadaan tidak pasti untuk meninggalkan klub. Bahwa kontrak Zeko hampir berakhir dan Lukaku hanya dipinjamkan. Oleh karena itu, dia bukan pemain dalam tim kami. Jelas Marota. Kami gembira untuk memulai perundingan baru dengan Chelsea. Namun hal tersebut sulit untuk diprediksi pada saat ini. Keduanya merupakan profesional yang luar biasa dan pemain yang sangat istimewa. Tambahnya. Guardiola merasa tertekan. Pelatih Pep Guardiola mengakui merasa tertekan karena squad Manchester City bisa menjadi sangat frustasi apabila The Citizen mengalami kekalahan lagi di final Liga Champions pada musim 2022-2023. Nampaknya, Inter Milan sedikit diuntungkan menjelang final Liga Champions musim 2022-2023 melawan Manchester City ini karena Pep Guardiola mengakui bahwa ia merasakan tekanan. Manchester City memang merasakan tekanan untuk meraih treble winner setelah berhasil menjadi juara Liga Inggris dan Piala FA sebelumnya. Sepertinya, Pep Guardiola juga mengakui bahwa Manchester City merasakan tekanan untuk meraih gelar treble winner pada musim ini. Dalam kenyataannya, untuk mencapai treble kami harus menang Liga Champions, kata Guardiola. Sebelumnya, kami sudah memenangkan Piala FA dan Liga Inggris. Pep Guardiola menyoroti bahwa Manchester City harus meraih kemenangan dalam Liga Champions agar diakui sebagai tim besar. Hal ini menunjukkan adanya tekanan yang harus dihadapi oleh The Citizen. Semua individu mengetahui bahwa beberapa musim terakhir kami telah luar biasa dengan meraih lima kali gelar Liga Inggris, dua kali gelar Piala FA, dan gelar Piala Liga Inggris. Namun, sebagai tim yang benar-benar layak diakui, kami harus meraih kemenangan dalam Liga Champions. Saya telah memberikan instruksi kepada para pemain saya untuk menekan diri mereka sendiri dan meraih prestasi yang luar biasa, yaitu meraih gelar Liga Champions. Lanjut, Pep. Prestasi Inter Milan dalam mencapai final memang luar biasa setelah berhasil mengalahkan tim tetangga mereka, AC Milan, dalam pertandingan semifinal. Inter Milan berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor total 3-0 dalam pertandingan yang terdiri dari dua babak. Sementara itu, Manchester City dengan tak terduga berhasil menghentikan perjalanan juara bertahan Real Madrid pada babak semifinal. Tanpa kompromi, The Citizen mengalahkan Los Blancos dengan total agregat 5-1. Bahkan, Manchester City merobohkan Real Madrid dengan hasil akhir 4-0 pada pertandingan kedua di Stadion Etihad. Nah, bagaimana tanggapan football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!